Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari, Rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan Pada hari ini kita telah memasuki hari Minggu Pasca ketiga dalam Kalemian 7 Baca-baca suci yang akan kita dengarkan berbicara mengenai kuasa yang dasyat dari Allah Pada baca pertama dari kisah para rasul, mengajak kita semua untuk tidak hanya mengimani Tuhan Yesus begitu saja Melainkan mewartakan karya-karyanya yang baik untuk menyelamatkan seluruh umat manusia Sekalipun para rasul ditangkap oleh mahkamah agama Namun tidak sedikitpun mengurangi iman mereka kepada Yesus Karena para rasul meyakini bahwa Tuhan yang mereka wartakan adalah Tuhan yang hidup, bukan yang mati Inilah sikap yang patut kita telah adai dari para rasul Mereka dengan tegas menyatakan bahwa ketatan kepada Allah jauh lebih besar dari segala apapun termasuk manusia Hal inilah yang disampaikan para rasul kepada mahkamah agama dalam baca pertama pada hari ini Bapak ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan Dalam baca kedua pada hari ini, mengajak kita semua untuk memuji keluruhan Allah yang tinggi Bukan memuji manusia Namun terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagai besar dari antara kita memuji sosok manusia-manusia tertentu Yang membawa nama Allah Dan bukan memuji Allah yang ia warnakan Begitu banyak orang yang mencari popularitas Dengan mengatasnamakan Allah padahal bukan Orang-orang seperti inilah tidak patut kita tiru Dan belajarlah dari para rasul Dalam baca pertama pada hari ini Yang walaupun mereka ditangkap Tetapi mereka selalu setia mengedepankan nama Tuhan Yesus Bukan nama pribadi-pribadi mereka sendiri Bapak ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan Pada hari ini Baca Injil berbicara mengenai penampakan Yesus yang ketiga kalinya Kisah Injil ini sangat menarik untuk kita renungkan Bahwa para rasul tidak meninggalkan pengalaman bersama Yesus Bahkan mereka tidak mau mengingat kembali pengalaman bersama Yesus Kenapa? Karena mereka sudah tidak memiliki harapan Yesus yang mereka harapkan selama ini Untuk mampu menyelamatkan bangsa yang udih dari penjajah Ternyata sudah mati digantung di kayu sana Mereka bahkan kembali ke kebiasaan hidup mereka Seperti Simon Petrus yang menjadi nelayan Akan tetapi ketika mereka sudah kembali dalam kehidupan sehari-hari Yesus justru mendatangi mereka Tuhan Yesus hadir dan menyelamatkan mereka Dan masuk dalam perbulatan mereka Bapak ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan Kalau kita menghasil Allah Maka Allah pasti mengutus dan menghasil kita juga Semoga melalui peristiwa kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus kepada para rasul Menjadi bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adalah kehadiran yang membawa berkat Kehadiran juga akan menjamin hidup kita Marilah kita tidak henti-hentinya mengandalkan Tuhan Yesus setiap saat Agar kehadirannya akan membawa berkat Rahmat Tuhan memberkati kita Selamat hari ini dan berkat dalam Terima kasih telah menonton